Hai hai teman-teman semua Assalamualaikum balik lagi di channel Alrin Seperti di judulnya di video kali ini aku mau nge-review softlens dari Korea Ini tuh softlens Kpop dari Korea softlens ini tuh udah didistribusikan di Indonesia dan harganya sekitar Rp20.000an softlens ini tuh sebenarnya ada empat warna kayak gini tapi di video kali ini aku mau nge-review dua warna yaitu warna brown sama warna grey aku nggak cuman mau nge-review tapi aku juga mau ngasih tahu ke kalian serangkaian penggunaan softlens yang benar dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian cara memakai softlens dengan dua cara yaitu dengan tangan dan dengan alat nah bagi kalian yang penasaran jangan skip video ini tonton video ini sampai akhir ya Nah sekarang aku mau nge-review packagingnya dulu ya ya kita nah jadi ini dia guys terus boknya di atasnya itu ada tulisan big eyes 16 mm terus aku pilih yang varian yang brown di sini terus ada emoticon sarangnya gitu cute banget dibawahnya ada tulisan Kpop sama by Exotician Exotican mak maaf terus di sebelah sininya nah disini ada petunjuk lengkap pemakaian kayak gini terus di atasnya ada tulisan kayak gini ini terus di sebelah sini juga ada tulisan made in Korea sama oleh distribusi oleh maaf ya terus di belakangnya juga sama kayak gini Oke jadi mari kita buka aja Nah setelah aku buka jadi itu itu kayak gini isinya warnanya tuh coklat terus di belakangnya kayak gini udah lengkap banget disini terus di dusboknya itu ada ada tulisan ya guys jadi kalian jangan buang dulu bagi kalian yang belum bisa belum tahu cara makainya di dusboknya itu ada tulisan cara petunjuk buat pemakaiannya Nah sekarang aku bakal ngasih tau ke kalian cara membangin soplen dari sini sini ya jadi pertama-tama yang kalian butuhkan adalah ini yaitu air soplen disini aku pakai yang X2 aku beli yang gede sekalian terus ke wadah kosong soplennya kalau kalian bisa plan pasti akan dapat bakalan dapat ini wadah soplennya terus kalian buka aja soplennya ini cairan soplen saya tesin ke wadah soplennya ini kayak dibilas aja dulu dibilas terus dituang dibuang kemudian kalian tambahkan lagi air soplennya masukin sampai penuh kayak gini mungkin enggak kelihatan kali ya sampai penuh nah terus kalian ini kan kayak gini ya langsung buka aja kalau kalian mau pakai tangan inget ya tangan kalian harus bersih tapi aku disini mau pakai alat biar lebih seril menurut aku jadi kita ambil aja soplennya kayak gini kalau kemudian kita masukin ke tempat tadi yang udah berisikan air terus lakukan hal yang sama-sama sampai sebelahnya jadi yang pertama aku bakal menggunakan alat dulu dan yang kalian butuhkan adalah kedua alat ini ini tuh kayak capitan soplen sama yang buat nempelin soplennya kalau aku sih aku beli yang udah kayak gini jadi isi dalamnya tuh udah kayak kayak satu tempat soplen sama dua alat kayak gini isinya satu tempat soplen sama dua capitannya terus kayak ada tempat airnya gitu tapi tempat airnya enggak tahu aku dalam kemana ya udah sekarang keluarkan ya udah sekarang caranya jadi buka aja soplen yang mau kalian pakai kayak gini mungkin nggak kelihatan kali ya intinya tuh kayak gini lah terus kalian angkat aja soplennya pakai capitan soplen kayak gini ya guys terus setelah itu tempelkan ke alat nah lalu kemudian kalau aku pakai dua tangan ini ini untuk yang mata bawah dan ini mata atas jadi ini si bulu matanya itu dibelakang ya kalian ditarik kayak gini terus tempelin soplennya oke nah sekarang untuk mata yang sebelah kiri aku aku bakalan pakai tangan yang nomor satu tangan kalian itu harus super bersih dan udah cuci tangan karena sekarang kan lagi masakan beli kayak gini ya jadi kalau kalian tuh harus terlalu bersih apalagi apa apalagi kalau kalian mau pakai soplen nah jadi tinggal kayak gini ambil aja soplennya terus sama kayak yang tadi jadi bulu mata bawahnya ditarik terus si bulu mata atasnya dulu dipegang yang kayak gini terus tempelin aja selan-selan ya jangan sampai soplennya kebalik nah ini dia hasilnya untuk yang warna grey di mata aku nah sekarang aku bakalan try on yang warna brown atau warna coklatnya di mata aku nah ini dia untuk yang warna brown atau coklat nah itu dia tadi cara memasang soplennya dan sekarang aku mau kasih tau ke kalian cara melepas soplennya menggunakan alat dan menggunakan tangan yang pertama aku bakal menggunakan alat dulu ya sama seperti tadi nah untuk yang sebelah kirinya aku bakalan kalian menggunakan tangan menggunakan tangan jadi kalian perlu menggunakan dari pelunjuk dan dari jempol lalu pakai kedua lalu kemudian ditekan jadi kesimpulannya aku suka banget sama yang merk kpop ini karena selain harganya murah kualitasnya juga bagus terus nyaman buat dipakai dan warnanya juga keluar banget nah dulu aku pernah punya yang merk Innocent dan aku punya keempat warnanya yaitu yang warna hitam yang warna coklat yang warna abu dan yang warna biru tapi menurut aku itu tuh warnanya kurang-kurang keluar di mata aku dan sekarang aku nyoba yang merk kpop ini ternyata warnanya tuh keluar dan aku suka banget nah saran aku buat kalian yang pertama kali baru ingin mencoba memakai soplen dan kalian masih takut-takut itu tuh kalian nggak usah takut kalian coba aja beberapa kali karena waktu pertama aku pakai soplen aku juga masih takut dan aku juga nyoba lama banget sampai 2 jam di kamar mandi buat pakai soplen sampai akhirnya sekarang aku udah terbiasa pakai soplen dan menurut aku soplen itu adalah benda yang bakal mempercantik mata kalian oke segini dulu review dari aku mudah-mudahan kalian suka dan bagi kalian yang mau beli soplen kpop ini aku belinya di sofi dan linknya aku taruh deskripsi ikutin terus video-video aku selanjutnya dan jangan lupa like komen subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah